Halo semuanya kembali lagi bersama aku di video kali ini aku mau sering-sering lagi tentang pengalamannya aku bagaimana sih aku bisa dapat teman bule dan kau bisa aku terus ngajak teman bule jalan-jalan nah jadi di video kali ini aku bakal bahas gimana caranya dapat teman bule dan bisa ngajak mereka aja jalan-jalan nah jadi eh untuk dapat di teman bule disini itu aku pakai aplikasi yang namanya card surfing jadi aplikasi card surfing itu aplikasi yang dipakai oleh banyak traveler di seluruh dunia untuk dapatkan teman mau di itu di negaranya mereka atau di negara lain jadi kalian tuh bisa pakai aplikasi ini untuk mencari teman-teman entah mau bule atau teman-teman lokal atau apapun itu jadi kalian bisa pakai aplikasi yang ini jadi untuk aplikasi ini sendiri itu kalian itu sebenarnya konsepnya itu untuk para traveler sini jadi bagi kalian yang pengen traveling ke luar negeri dan nggak punya misalnya kalian tuh slow traveling dan kalian punya teman jadi kalian bisa pakai aplikasi ini untuk cari teman di suatu negara atau di suatu kota atau wilayah gitu jadi dengan teman itu jadi kalian bisa traveling bareng-bareng mereka jadi bisa aja kalian bisa dapat traveling secara gratis atau nginap di negara mereka secara gratis dan untuk aku sendiri aku mulai gabung di aplikasi card surfing ini itu bulan kalau nggak salah bulan Maret 2019 itu aku dikenali sama salah satu teman dari Perancis juga dan dia ngasih tahu aku untuk aplikasi ini eh karena dia tahu juga aku juga traveling jadi biasa salin aku pakai aplikasi ini untuk traveling jadi setelah kupakai di awal-awal bulan memang agak sulit makanya tapi setelah aku terus pakai jadi ya gampang-gampang sih gampang-gampang sukses sebenarnya tapi kalau kalian dah terbiasa tuh gampang banget dan event banget pakai aplikasinya jadi emang sangat memudahkan banget bagi kalian suka traveling terus pengalaman yang aku pertama kali dan pakai aplikasi tersebut seri aplikasi ke setting ini itu aku jadi seorang host di Bali jadi aku tuh nerima tamu atau nama teman dari luar negeri untuk tinggal di rumahnya aku sendiri jadi aku buka host gitu hosting tempat itu jadi aku menerima teman pertamanya aku dari kursi itu namanya George itu dari London dan dia tinggal disini tuh sama satu malam aja jadi selama karena dia tuh punya perjalanan dari dia tuh kebetulan ada saudaranya dia nikah di Singapura jadi dan dia punya waktu senggang itu sekitar dua hari jadi dia sempat untuk dan jalan ke Bali jadi jadi sempat mengirim aku ayat permintaan untuk tinggal di rumahnya aku jadi aku terima terus di saat dia tinggal tuh jadi aku ngajak dia tuh keliling di sekitaran Bali dulu sudah ada tempat-tempat dekat di Bali dan aku tahu dia untuk gimana sih kehidupan anak-anak lokal di Bali kayak gitu jadi bagi emang kalian suka aplikasi aplikasi kartu pengen jadi kalian yang setelah itu wajib aplikasi ini dari aplikasi kartu ini itu jadi kalian tuh bisa nerima tamu untuk tinggal di rumahnya kalian ataupun kalian nggak menerima tamu tapi kalian mau cuma bertemu dengan teman-teman dari luar negeri itu juga bisa dan aplikasi kartu ini jadi kalian tuh di aplikasinya itu tinggal kalian tulis aja di profil yang kalian kalau kalian mau menerima tamu atau cuma sekedar ingin bertemu dan hangat bareng-bareng teman-teman sesama kerja tinggal tulis di profilnya kalian jadi seperti nanti kalian tinggal buka aja di profilnya nanti kalau kalian ingin tahu lebih jelasan untuk aplikasi ini sekarang sekomen di kolom komentar bakal buatin video untuk memang khusus untuk membahas aplikasi ini dan saat ini aku cuma jelasin secara umum menjaga nasi aku bisa dapat teman dule dari aplikasi ke sepi terus keuntungan keuntungan lain dari aplikasi ke sepi ini jadi kalau kalian pergi keluar negeri jadi Kak seandainya entah mau kalian mengajak teman atau mau sendiri jadi kalian tuh takut jadi sebelum kalian keluar itu kalian bisa kirim permintaan kalau kalian mau tinggal di bersama orang lokal di luar negeri kalian bisa kirim permintaan untuk tinggal bersama mereka di rumahnya mereka jadi kalau kalian dapat izin dari mereka tuh kalian bisa tinggal di rumahnya mereka dengan gratis mungkin kalau mau kalian dapat yang baik juga ya di kalian bisa diajak jalan-jalan bareng mereka dengan gratis juga mungkin dan mendapat makan juga dan ya apapun itu kayak gimana ya tinggal emang tinggal sama mereka secara gratis seperti itu jadi aku sendiri juga pernah dapat tembangan tinggal yaitu di Ipoh Malaysia kebetulan waktunya aku eh 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 berangkat ke Malaysia terus yaitu perjalanan lama perjalanan sekitar satu minggu jadi dari perjalanan pertama tuh aku tinggal di Penang jadi di Penang sendiri aku cuma ketemu beberapa teman kerserping aja tapi tinggal enggak tinggal di sana cuma untuk diajak hangout bareng seperti itu terus yang kedua itu aku pindah ke daerah anak kota namanya Ipoh jadi di Ipoh tuh aku dapat host itu namanya Mbak Marina Emang ya beliau baik banget Emang aku diajak jalan sekitaran Ipoh itu diajak mengunjungi apa namanya kayak kafenya mereka gitu soalnya kan keluarganya mereka bukan punya cafe gitu di sana jadi aku diajak makan di sana terus dijemput juga di terminal terus diantar juga langsung ke terminal sama mereka jadi ya beruntung banget aku dapat tumpangan gratis terhormatasi gratis dan dapat makan gratis juga di sana terus dan pengalaman lainnya aku dari kursi ini tuh aku juga pernah dapat teman ya ini dari dia dari Amerika aku aku ketemu sama dia tuh tahun 2019 bulan desa bulan desember tanggal 12-11 banget jadi ia itu pergi ke Bali jadi dia tuh ngirim permintaan perkembangan sepertama aku jadi terima jadi dari permintaan perkembangan itu jadi dia tuh bilang kalau dia tuh ingin ke Bali dan dia butuh seorang guide guide dan teman untuk nemenin perjalanan mereka selama di Bali jadi aku menawarkan diri jadi diterimalah menawarkan aku bersama dia jadi selama dia tinggal di Bali selama kurang lebih satu minggu jadi aku yang ajak mereka jalan sekitaran Bali kelirik Bali juga jadi orangnya baik banget orang mereka baik banget terus setelahnya dari Bali itu setelah selesai perjalanan di Bali aku diajak diundang sama dia untuk ikut kerja sama triknya dia ke beberapa negara di Asia Tenggara lagi dan semua semua keperluannya aku itu kayak pesawat makan tempat tinggal terus ditanggung sama dia jadi aku pilih kedua sama dia disempat aku ikut perjalanannya dia selama kurang lebih satu bulan lebih itu bulan lebih ya tahun 2020 awal 2020 aku diperlukan sama dia sampai bulan tubuh hari jadi pengalamannya banyak keren banget banyak banyak pengalaman yang baik sih aku dapat dari aplikasi ke spring jadi tergantung kalian sendiri jadi jadi kalau kalian bisa memilih-milih teman gitu api kasih aku dokumen basi banget buat kalian yang suka trikling apalagi yang kalian yang ingin dapat tempat-tempat gratis apa namanya tumpangan untuk tinggal gratis atau mau traveling gratis di satu negara seperti itu mungkin sekian aja untuk videonya aku kali ini jadi kalau bagi kalian yang tertarik sama ke surfing nanti kalau aku bakal buatin videonya yang lengkap sama kalian lagi tentang aplikasi ini buat jadi kolom komentar nanti aku bakal kita buat ini sendiri dan jangan lupa di like di komen dan di share ke teman-teman kalian yang suka traveling siapa tahu perbankan banget lagi indekat juga Oke thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye